Mantap banget nih teman-teman, di aplikasi ini kita gak perlu mengerjakan tugas, cukup menunggu SMS yang masuk aja ke HP kita, dan kita bisa mendapatkan Paypal ya. Jadi cukup membaca SMS aja tanpa harus membalasnya, jadi disini kita tinggal duduk diam aja, tinggal menunggu SMS masuk, dan disitu kita bisa mendapatkan Paypal gratis. Dan disini untuk metode penarikannya hanya menggunakan Paypal aja ya teman-teman, tidak ada metode penarikan yang lainnya. Dan pastinya aplikasi ini sudah terbukti membayar, dan untuk tutorial lengkapnya teman-teman bisa menonton videonya sampai selesai, jangan di skip, agar tidak kehilangan info penting yang akan saya sampaikan di video ini. Untuk aplikasinya teman-teman bisa download aja di link deskripsi yang sudah saya sediakan. Sebelum kita ke tutorialnya, buat teman-teman yang baru singgah di channel ini, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya, like, dan share video ini, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan tidak henti-hentinya disini saya selalu mengingatkan, waspada selalu dengan skam call, hati-hati modus penipuan yang mengatasnamakan channel ini, karena channel ini tidak pernah menghubungi siapapun, dan tidak pernah meminta sesuatu apapun, apalagi informasi pribadi dari teman-teman. Dan buat teman-teman sekalian yang pengen request aplikasi penghasil uang, bisa ketikan aja di kolom komentar ya, silakan tinggalkan jejak aplikasi apa yang ingin kalian review. Dan buat teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang review aplikasi penghasil uang lainnya, bisa teman-teman cek aja di channel ini ya, Karena disini banyak banget membahas tentang aplikasi penghasil uang, aplikasi penghasil saldo dana, OVO, GoPay, Paypal, website penghasil uang, ada juga mining bitcoin dengan menggunakan hp aja ya teman-teman. Oke langsung aja kita ke tutorialnya. Oke teman-teman langsung aja kita ke tutorialnya, ini adalah tampilan website yang menyediakan jasa menerima SMS, dan setiap kali kita menerima SMS, kita itu akan mendapatkan reward berupa Paypal. Dan disini langkah awalnya, teman-teman bisa mendownload langsung aplikasinya dari website tersebut. Kemudian disini silakan kalian install dan registrasi, dan setelah itu kalian bisa menerima SMS dari sebuah perusahaan yang bekerjasama dengan website ini. Dan disini kita itu gak perlu membalas SMS-nya, cukup kita buka aja, dan kita bisa mendapatkan reward setiap kali kita mendapatkan SMS. Jadi satu SMS itu langsung dibayar Paypal. Nah disini teman-teman jika sudah mendownload aplikasinya, untuk linknya sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Silakan teman-teman install aplikasinya ya, dan langsung aja buka. Tampilannya tuh kayak gini ketika teman-teman baru pertama kali menginstall aplikasinya. Nah disini nama aplikasinya adalah Make Money. Teman-teman disini bisa melihat tutorial cara bermain dan menghasilkan uang di aplikasi ini di bagian awal ini ya. Teman-teman bisa langsung aja skip atau bisa melihat tutorialnya di awal. Untuk penghasilan yang bisa kita peroleh dari aplikasi ini, teman-teman bisa melakukan penarikan ke akun Paypal kalian, atau bisa mendonasikannya. Jadi silakan pilih salah satunya. Kemudian disini sudah dijelaskan juga cara kerjanya seperti apa. Tinggal kalian ikutin aja aturan mainnya, dan nanti teman-teman bisa menghasilkan uang setiap menerima SMS. Kemudian kalau kalian bertanya apakah aplikasi ini aman, aplikasinya aman ya teman-teman karena disini sudah terverifikasi. Kemudian teman-teman tinggal bisa men-settingnya juga, mau menerima SMS atau tidak. Jadi teman-teman disini yang punya kendali. Kemudian jika sudah selesai semuanya tinggal centang. Kemudian disini silakan kita daftarkan pilih negaranya juga. Kalau kita dari negara Indonesia silakan pilih Indonesia, kemudian kita masukkan nomor HP kita. Dan setelah kita masukkan, di bagian bawah disitu ada kode referral. Teman-teman bisa masukkan kode referral untuk mendapatkan reward 0,05 USD. Kemudian jika semuanya sudah masuk, teman-teman tinggal menunggu kode OTP yang akan dikirimkan melalui SMS dari nomor HP yang sudah kalian daftarkan. Nah jika kalian sudah menerima, langsung saja masukkan. Dan ini harus SIM card yang ada di SIM 1 ya. Kalau SIM 2 nya itu bakal lama banget kalian untuk mendapatkan OTP nya. Kemudian setelah semuanya masuk, nah disini untuk referral programnya, teman-teman bisa langsung mendapatkan reward 0,05 USD ya. Kalau memasukkan kodenya. Dan kalau teman-teman berkenan, silakan bisa memasukkan kode undangan milik saya ini. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Dan untuk kode undangannya, teman-teman bisa cek di video ini atau di deskripsi video ini. Nah kalau muncul notifikasi seperti ini, silakan allow aja. Karena nanti aplikasi ini akan berjalan di background. Dan selalu siap sedia untuk mendapatkan SMS. Dan setiap kali kalian mendapatkan SMS, langsung dapat Paypal ya teman-teman. Nah disini teman-teman bisa men-share kode undangan kalian juga ke semua sosial media. Dan nanti misalnya kalau teman-teman sudah men-share-nya, kalian bisa juga menunjukkan bukti penarikan yang sudah kalian lakukan. Nah di bagian pojok kiri atas disitu ada menu ya. Nah ini adalah menu halaman utamanya. Ketika teman-teman pertama kali mendaftar, memasukkan kode undangan, langsung mendapatkan bonus 0,05 USD. Kemudian disini teman-teman tinggal mencari 0,95 USD sisanya. Karena minimal penarikannya disini adalah 1 USD. Kalau belum mencapai 1 USD, teman-teman nggak bisa melakukan penarikan. Dan nanti disini, di bagian halaman utama ini yang ada angkanya 0,05 USD ini. Jika sudah mencapai 1 USD, nanti angkanya berubah menjadi tulisan withdraw ya teman-teman. Jadi withdraw-nya di halaman utama. Namun sebelum withdraw, silakan masuk ke bagian menu account. Nah di bagian menu account ini, teman-teman bisa mengisikan nama depan atau nama yang sesuai dengan akun Paypal milik teman-teman. Kemudian silakan masukkan untuk alamat email Paypal-nya. Jadi silakan setting disini dulu. Kemudian jika teman-teman ingin merubah nomor HP, silakan klik aja di bagian edit. Dan nanti saldonya akan ditransfer ke nomor HP yang baru. Jadi caranya seperti itu. Kemudian selanjutnya, untuk SMS yang kita terima itu tidak setiap hari ya teman-teman. Jadi bukan setiap hari kita dapat SMS itu tergantung dari pihak perusahaannya ya. Dan disini sekali lagi saya tekankan, tidak perlu membalas SMS-nya. Jadi disini nanti jenis-jenis SMS-nya itu macam-macam ya. Kadang ada yang berupa pesanan pizza dan sebagainya. Jadi ini tidak perlu kalian hiraukan, diamin aja, tidak perlu ngebalas. Jadi disini kita tinggal menunggu SMS yang masuk aja. Kemudian selanjutnya, untuk bukti penarikan yang sudah dilakukan atau historinya. Ini adalah historinya ya teman-teman. Kita bisa melihat disini kalau aplikasinya memang terbukti membayar dan sudah membayar. Jadi teman-teman kalau ingin bermain di aplikasi ini, ini adalah aplikasi pasif income ya. Karena tidak ada tugas satu pun, kita cukup menunggu SMS aja. Oke demikian yang bisa saya sampaikan untuk review aplikasi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekian dari saya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya, like dan share video ini, dan tinggalkan jejak berupa komentar positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini.